Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sekarang aku mau ngeluarin seluruh keluh kesah aku Dan semua yang aku rasain waktu pra PBL Jepang Kalau udah nyemplung ya berenang Itu kata-kata yang aku pegang banget dari awal Diumumin kita bakalan PBL Jepang Benernya aku lumayan gak arti sama tujuanku kesana mau ngapain Tapi ya aku jalanin aja dulu Aku juga gak takut sama PBL Jepang Selain karena aku takut tujuanku gak kecapai Aku juga takut setelah PBL ke Jepang nanti Kan PBL terakhir tuh Aku jadi gak bisa deg-degan lagi Nantiin PBL lagi Ya gimana ya ngomongnya Pokoknya takut aja gitu Kalau bisa ngeluh rasanya pengen banget Bener-bener pengen banget Ngeluh gitu Selama pra PBL ini Aku penuh banget Emosi ku lagi bener-bener bantakan Sebenernya bukan cuma karena pra PBL yang bikin capek doang sih Ada sesuatu yang terjadi sebelum itu yang bikin aku blackmail Jadi agak gak semangat Jadi kalo yang bikin aku Gimana ya kesan aku yang bikin aku kesel tuh Jujur ya pas aku tuh buat questionnaire kan Kayak harus mengulang-mengulang Pokoknya itu tuh kondisi aku tuh bener-bener lagi kayak gimana ya Emang lagi males gitu loh Terus karena ini penting banget gitu loh PBL Makanya aku tuh disitu sampe buat questionnaire tuh sampe diulang-ulang Ya kalo keluh kesah dalam kelompok pasti adalah dikit kayak debat Berantem-rantem kecil Selama ini aku jarang komunitasi sama kelompok sendiri Jadi kalo mau komunikasi pun susah Jarang mobil juga Jadi ya sesuai juga polisi untuk kelompok Ketuannya baik sih Tapi kayak gak terlalu tegas Jujur awalnya sempet gak terima Apalagi pas diumumin kelompok dan tema Hmm apa ya Ya sempet ngeluh kenapa sih dapet kelompok begini Kenapa sih dapet kelompok begitu Kenapa harus dapet temanya ini Kenapa kita gak bisa ganti tema yang lain Kenapa kelompok lain kayaknya temanya lebih enak Pengen banget Nanya Kenapa sih kenapa sih Kenapa harus sama dia Kenapa sekelompok sama dia Kenapa dapet tema itu Kenapa penelitiannya harus tentang itu Kenapa gak kelompok lain aja yang dapet Kenapa harus aku Bener-bener capek sih kalo ditanya Lelah sih kalo ditanya Pengen marah sih kalo ditanya Sayang gak ada yang nanya Tapi ya Gimanapun juga Kenyataannya begitu Dan Kerjaan gak akan selesai kalo kita ngeluh terus Jadi ya Menurutku Kalo memang sudah begitu keadaannya Ya jalanin Jangan malah ngeluh Apalagi bentar lagi udah mau berangkat Sekarang udah hamin dua Rasanya gak sabar dan Ya excited Gak sabar banget Ngelaksanin kegiatan disana Kita bakal pergi ke Jepang bareng Bajar bareng Senang bareng Dan apapun itu bareng bareng Pengen ngerasain Rasanya pergi jauh sama temen-temen Pasti feelnya beda Kalo sama keluarga Semoga disana kegiatannya lancar Apa ya Observasinya Wawancaranya Sesuai target Semua Dan pulang dengan selamat Amin Pokoknya Seru banget dah